Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin mengapresiasi inovasi PT Transportasi Jakarta yang membuat rute untuk bus wisata Explorer dan akan melewati kantor DPRD DKI Jakarta. Ia berharap bus Jakarta Explorer dapat menjadi sarana transportasi untuk wisatawan yang ingin mengeksplorasi sejumlah objek wisata di pusat Jakarta. Hal tersebut disampaikan Khoirudin saat acara peresmian Jakarta Explorer di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 10 Oktober 2024. Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Radi Mauliani menjelaskan bus Jakarta Explorer yang terdiri dari dua tingkat itu bisa dimanfaatkan untuk menikmati perjalanan sambil melihat ikon-ikon kota Jakarta. Sebagai informasi, rute BW2, bus Jakarta Explorer yakni IRTI, Balai Kota, Perpustakaan Nasional, DPRD DKI Jakarta, Tugutani, Gambir 2, Juwanda Istiqlal, Monas 1, Monas 2, dan Monas 3 beroperasi Senin hingga Minggu pukul 10 hingga 17. Penumpang tidak dipungut biaya apapun alias gratis, namun tetap melakukan tap-in dan tap-out menggunakan kartu Jaklingko atau kartu elektronik. Kita sampai terlebih dahulu warga Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Udah keliling-keliling kita. Oh udah keliling-keliling. Nah Pak Kadudin kan ini udah keliling-keliling dan Bu Rani juga tadi ikut ya di rute Jakarta Explorer ini. Bagaimana nih Pak Bu tanggapannya terkait peresmian acara hari ini? Satu kata yang paling tepat, luar biasa. Luar biasa. Sedampingi oleh Ketua DPRD Bali dan Ketua DPRD Semata Utara berkeliling-keliling Jakarta di sekitar Tamrin sampai KHI untuk mencoba bis yang baru, rute yang baru. Untuk menghantarkan seluruh tamu kita yang ada di Jakarta, termasuk tamu DPRD seluruh Indonesia yang berkunjung ke Jakarta untuk melihat indahnya Jakarta lewat mobil Explorer ini. Estetika kota Jakarta ya Pak Bu ya? Iya betul. Jadi teman-teman daerah di luar dari Jakarta, kalau ada kunjungan kerja ke DPRD, DKI, bisa coba-cobain rute terbaru dari Jakarta Trans Explorer. Jadi bisa city tour melihat icon-icon di dekat kantor DPRD, apa aja sih. Jadi udah di picing-picing dulu, mau belanja di mana, nginap di mana gitu ya, udah bisa. Tapi jangan lupa di tapping di mobil ini, walaupun tidak perbayar, tapping. Untuk bisa diketahui berapa sih penumpang yang menggunakan bis ini gitu. Bapak, ini terakhir harapannya dengan adanya rute bus Jakarta The Explorer ini apa nih Pak Bu? Harapannya orang semakin datang ke Jakarta. Kita baru 1,9 juta jumlah wisatawan ke Jakarta. Kalau kita kota global, 4 juta per tahun. Jadi kita masih kurang. Harapannya semua orang baru bono-bono ke Jakarta. Siap, pariwisata di Jakarta juga gak ngalah sama kota-kota lagi. Jadi orang-orang Jakarta yang belum bisa liburan, gak usah pusing untuk hiling. Di Jakarta bisa keliling-keliling. Kalan, Pak. Siap, terima kasih Pak Runeburu, Rony, Bapak. Umat Sekretariat DPRD, DKI melaporkan.